Welcome back to my channel guys, Motow Berita Bola hari ini dan analisa beritanya semuanya hanya di Rosa Bola Welcome back to channel Bola Kesayanganmu guys dan many thanks sudah selalu setia mantengin channel Rosa Bola dan aku juga mau mengucapkan selamat berpuasa serta selamat mudik juga ya semoga perjalanan mudik kalian lancar-lancar aja bagi yang lain selamat berlibur juga dan semoga selalu diberikan kesehatan oke guys setelah membahas tentang peluang Skudeto Milan yang tinggal berjarak 10 poin lagi maka di video ini aku kembali mengulas prediksi pertandingan A9 terbaru AC Milan akan kembali bermain di San Siro pada pertandingan pekan ke-35 tim Alot Fiorentina akan menjadi lawan pertama dari 4 pertandingan final AC Milan musim ini pertandingan ini sendiri rencananya akan dilangsungkan pada minggu malam tanggal 1 Mei 2022 jam 8 malam sungguh waktu yang ideal ya untuk melaksanakan nonton bareng istimewanya lagi kalian mungkin bisa nonton barengnya di kampung halaman masing-masing bersama teman-teman masa kecil kalian memang pertandingan melawan Fiorentina ini begitu krusial untuk memperbesar peluang Milan meraih Skudeto musim ini bisa dibilang target juara akan ditentukan oleh Il Rosaneri sendiri jika mampu meraih 3 poin maka Milan tinggal membutuhkan 7 poin lagi untuk menjadi Skudeto disinilah momen dimana kekuatan mental akan lebih menentukan ketimbang faktor teknis pertandingan para Milanisti pun dikabarkan juga sudah memborong habis tiket pertandingan ini semoga dukungan total para Milanisti mampu meningkatkan mental para penggawam muda Il Rosaneri pertandingan melawan Fiorentina bukanlah pertandingan yang mudah dari rekor pertemuan kekuatan kedua tim cukup berimbang setelah sama-sama bisa mengemas 2 kemenangan dan 1 laga lainnya imbang bahkan pada pertemuan pertama musim ini di Artemio Franchi Milan takluk dengan skor tipis 3-4 dari La Viola Milan nampaknya tentu akan diunggulkan di pertandingan ini selain baru saja mampu mengalahkan tuan rumah Lazio melalui pertandingan heroik dan dramatis Milan akan tampil di kandangnya sendiri Milan juga hanya 2 kali kalah dalam 7 kesempatan terakhir menjamu Fiorentina kemudian Milan juga belum terkalahkan dalam 12 laga beruntun di seri A dengan catatan 7 kali menang dan 5 kali imbang bahkan Rosaneri sudah tak terkalahkan dalam 8 dari 10 laga kandang terakhirnya di seri A dengan mampu mencatatkan 6 kali clean sheet Pertandingan melawan Fiorentina juga menjadi ajang kembalinya Ismail Benazir pemain timnas Al-Jazir ini sudah berlatih bersama dengan rekan-rekannya di Milan Nilo hal yang menguntungkan lainnya adalah fakta jika Lord Ibra dan Ante Rebik sudah mulai kembali ke penampilan terbaiknya tentu kita masih segar dalam ingatan kita bagaimana mereka berdua mampu bermain baik saat Milan mengalahkan tuan rumah Lazio 2-1 dari komposisi starter aku memprediksi tidak banyak perubahan yang akan dilakukan Opa Pioli Mike Menyong akan kembali dibentengi oleh 4 pilihan utama lini belakang yang terdiri dari Davide Calabria Theo Hernandez, Pierre Kalulu dan Fikayo Tomori Nama Alessio Romagnoli dan Matteo Gabia pun juga siap ditampilkan di situasi-situasi tak terduga Duet Bento yakni Ben Nasser dan Sandro Tonali akan kemungkinan besar ditampilkan Kemudian aku juga memprediksi jika Frank Casey akan dimainkan di posisi gelandang serang Casey juga mampu bermain baik di pertandingan melawan Lazio dan patut diberikan kepercayaan Apalagi Doi juga memiliki motivasi untuk memberikan gelar juara di musim terakhirnya bersama AC Milan Oh iya, nama Braham Dias mungkin lebih baik ditampilkan di babak kedua Apalagi Doi ini mainnya justru kelihatan lebih bagus apabila main sebagai pemain pengganti Rafael Leo dan Junior Mesias tetap akan mengisi pos sayap kiri dan kanan Apalagi keduanya juga tampil baik sebelumnya Finally, sang target man Olivier Giroud akan kembali ke posisi target man Pemain ini juga dalam motivasi tinggi karena mampu mengakhiri puasa golnya di pertandingan minggu lalu Seperti yang aku singgung, Lord Ibra dan juga Ante Rebic juga dalam motivasi yang tinggi Dan mereka berdua bisa menjadi senjata alternatif layaknya pertandingan melawan Lazio Lalu bagaimana dengan Fiorentina? Walau masih berada di peringkat ketujuh, La Viola sejatinya sedang berada dalam periode negatif Skuad esuhan Vincenzo Italiano selalu kalah dalam tiga pertandingan terakhirnya dengan hanya bisa mencetak satu gol dan kebubulan delapan gol Pada pertandingan terakhir, Fiorentina malah terbantai 0-4 dari tim tamu Udinese La Viola juga hanya bisa memenangi satu dari lima laga tandang terakhirnya Dengan tiga laga diantaranya kalah dan hanya sekali meraih hasil seri Namun walaupun cenderung menurun, tim Fiorentina tetaplah tim yang harus diwaspadai Aku mencatat nama Christophe Piatek sebagai pemain yang patut diwaspadai Sebagaimana diketahui, Piatek merupakan salah satu pemain penyerangan dalam A9 di beberapa musim terakhir Namun karirnya di San Siro ternyata hanya seumur jagung Pemain asal Polandia berusia 26 tahun itu menjadi andalan A9 saat diboyong ke Genoa Pada bursa transfer Januari 2019 lalu dengan harga 35 juta euro Pada awal karirnya dengan Rossoneri, ia tampil cukup mengesankan Dengan menyumbang 9 gol dalam 21 pertandingan di musim 2018-2019 Namun kemampuan Piatek dalam mencatat gol mendadak hilang di musim 2019-2020 Karena hanya mengumpulkan 4 gol saja dalam 18 laga di Liga Italia Uniknya, ketika dilepas AC Milan, ia mampu unjuk gigi di Liga Jerman Hal itu lalu membuat Fiorentina mendatangkannya di Januari 2022 untuk menggantikan Dusan Vlahovic Di Fiorentina, Piatek tampil cukup cemerlang dengan mencatat 6 gol Masing-masing 3 gol dalam 4 laga di Coppa Italia Dan 3 gol di 9 laga Italia Motivasi Piatek inilah yang harus diwaspadai oleh duet back tengah Milan Jangan sampai kejadian saat mengawal Zero Immobile terjadi lagi Jika si Piatek ini dapat dibuat matek Aku yakin Milan akan mampu mengalahkan Fiorentina Semangat pantang menyerah dengan determinasi tinggi harus terus dipertahankan Hasil pertandingan Milan melawan Fiorentina juga berpotensi mengganggu mental rival sekota Inter Milan Sesaat setelah pertandingan ini berakhir Maka partai Udinese melawan Inter akan dimulai Jika Milan mampu menang, maka ini akan memberikan tekanan mental tersendiri bagi Inter Apalagi sang lawan Udinese baru saja mencadak kemenangan fantastis 4-0 atas tuan rumah Fiorentina Baiklah guys, I think that's all for today Semoga Milan mampu membalas kekalahan di putaran pertama lalu dan semakin mendekatkan diri dengan Scudetto C'mon guys, and let's get it on And fight for the last viewers games Oh iya, jika kalian punya info lain soal pertandingan ini Silahkan komen di kolom komentar ya guys Selamat menyaksikan pertandingan pertandingan asemilan Dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini Jangan lupa juga ya, follow tiktoku di Rosobola Official Serta dapatkan info-info seputar asemunan lainnya Dan juga bocoran tentang konter Rosobola selanjutnya Tetap patuhi protokol kesehatan ya Stay safe, happy and well everyone Bye-bye Thank you banget udah ikutin video-video dari aku Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Untuk update video terbaru dari Rosobola See you in the next video, bye Pari- remotelyINDTUV, biilis yang har b Gottengk nadal Jangan lupa, biilis yang har b, biilis yang har b, biilis yang har b, biilis yang har� cackgangan loh Terima kasih telah menonton!